Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Benny Dwi Komara, Sarjana Science, Magister Management. Kali ini kita akan melanjutkan tentang metodologi penelitian bisnis. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang abstrak. Abstrak adalah etalase dari sebuah penelitian. Dari abstrak kita akan tahu secara ringkas dan cepat apa itu tujuan, apa itu metodologinya, bagaimana hasilnya, dan juga implikasi apa yang bisa dihasilkan dari penelitian tersebut. Harus menarik, karena orang begitu membaca abstraknya menarik, maka dia akan membaca artikel, membaca skripsi milik kita. Kalau tidak menarik, mereka tidak akan melanjutkan. Atau kalau sudah dijadikan sebuah artikel atau bahan bacaan, seorang peneliti sebelum merefer penelitian tersebut, dia akan membaca abstraknya. Bila sesuai dengan penelitian, maka dia akan gunakan penelitian tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai kuliah tentang abstrak. Selamat penyewa. Kita mulai bagaimana cara membuat abstrak yang bagus. Abstrak adalah penjelasan singkat kepada pembaca mengenai isi tentang sesuatu di dalam tulisan kita. Tulisan itu bisa berupa skripsi, bisa berupa tesis, disertasi, artikel, atau bentuk tulisan yang lain. Bagaimana supaya abstrak itu bagus? Jangan terlalu banyak isi abstrak. Harus singkat antara 100 sampai 250 kata. Jangan lebih dari 250 kata. Ini juga sangat tergantung dengan persyaratan yang diminta artikel, persyaratan yang diminta skripsi, disertasi, yang ditentukan oleh pemilik jurnal atau lembaga pendidikan sesuai persyaratan yang mereka minta. Kita harus menyesuaikan. Kemudian, abstrak harus jelas. Apa yang maksud dengan jelas? Jelas tujuan penelitian ini apa terlihat jelas di dalam abstraknya. Kemudian, metodologi apa yang dia gunakan. Apakah metodologi kualitatif, metodologi kuantitatif, atau metodologi lainnya yang digunakan. Kemudian, hasilnya juga harus ditampakkan di dalam abstrak. Setelah itu, implikasi atau simpulan dari penelitian ini juga harus muncul di dalam abstrak tersebut. Harus jelas. Yang ketiga adalah abstrak harus menarik. Di situ harus muncul yang namanya novelty. Novelty itu kebaruan apa yang dimunjukkan dalam penelitian itu. Sehingga orang merasa ini layak untuk dibaca penelitian ini. Dan di situ juga kelihatan di dalam abstrak originalitas dari sebuah penelitian. Nah, untuk menuju novelty dan originalitas ini, silakan untuk melihat video saya sebelumnya yang membahas tentang gap penelitian, atau research gap, atau celah penelitian. Di situ akan jelas sekali dibahas tentang bagaimana novelty dan originalitas sebuah penelitian. Bagaimana cara kita bisa sampai ke sana. Baik, kita lanjutkan tentang abstrak. Saya mengambil sebuah contoh abstrak. Saya ambil artikel dengan judul Pemberdayaan Santri Melalui Kewirausahaan dan Kemampuan Penguatan Keunggulan Produk Berbasis Pada Kearifan Lokal. Ini artikel penelitian saya tulis sendiri bersama beberapa teman. Saya berikan contoh tujuan yang jelas di dalam sebuah abstrak. Tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pemberdayaan santri di pondok pesantren, dan bagaimana caranya agar memiliki kemampuan melakukan penguatan produk yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Di sini jelas sekali tujuan penelitian ini. Kemudian metodologinya harus tampak pula. Di sini ditampakkan dengan yang warna coklat. Penelitian dilakukan di pondok pesantren mu'min mandiri dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif agar mampu melakukan pendengatan yang naturaltik, interpretatif, dan disantikan dalam bentuk deskriptif. Supaya kita lebih dapat memaknai tentang penelitian ini secara lebih mendalam. Metodologinya sudah terlihat. Dan hasilnya apa? Ditunjukkan dengan ini. Hasilnya pemberdayaan santri mampu dilakukan melalui pendidikan agama, dan memberikan pengetahuan dunia bisnis yang dipelajari secara teori dan praktek. Kewirausahaan diajarkan melalui bisnis kopi yang sebetulnya melibatkan santri pada keseluruhan proses dari mulai perencanaan penyusuran kontrolisasi, pelaksanaan bidang SDM, bidang keuangan, bidang produksi, dan bidang pemasaran. Santri telah diajarkan cara merkuat keunggulan produk mereka melalui nilai gotong royong yang dibangun bersama seluruh stakeholder bisnis kopi dan menggunakan identitas santri dan pondok pesantren untuk masuk ke pasar domestik yang mayoritas muslim. Itu hasilnya. Terlihat jelas dalam abstrak ini. Kemudian, apa simulannya atau implikasinya yang dimunculkan dalam abstrak ini? Yaitu yang ditunjukkan dengan kalimat terakhir yang berwarna hijau. Melalui penelitian ini, diharapkan ke depan pemberdayaan santri melalui perusahaan banyak diterapkan di pondok pesantren di Indonesia. Di abstrak juga biasanya di bawahnya ada keyword. Kalau di sini ditunjukkan keywordnya adalah pemberdayaan, santri, keberusahaan, penguatan produk, dan kearifan lokal. Keyword ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara abstrak dengan tujuan pustaka. Jadi tujuan pustaka, keywordnya adalah seperti yang ditunjukkan di dalam keyword tadi, yaitu pemberdayaan santri melalui perusahaan. Maka yang dibahas di dalam tujuan pustaka adalah tentang pemberdayaan, tentang santri, perusahaan, penguatan produk, dan kearifan lokal. Itu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang abstrak. Semoga ini bisa dijadikan panduan teman-teman semuanya untuk membuat abstrak yang bagus, abstrak yang singkat, abstrak yang jelas, dan bisa menggambarkan keseluruhan teman penelitian dan menarik untuk pembaca, sehingga pembaca akan melihat secara lebih detail penelitian yang kita buat. Demikian, semoga bermanfaat. Bermanfaat, memahap atas segala kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!